Kita melakukan sinergi kebijakan seluruh pemangku kepentingan dari mulai 9 Maret sampai bahkan sekarang, bahkan ke depan kita masih akan melakukan lagi dan kita melakukan sinergi ini dengan terutama Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan seluruh lembaga pemerintah maupun masyarakat. Kita mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya percepatan keburuan ekonomi itu, ini kita restrukturisasi masih tetap kita lakukan, kita perpanjang sampai 2022, sampai bulan Maret. Ini sudah kita non-suga, silakan para pengusaha yang kena dampak COVID-19, yang kemarin direstrukturisasi sudah jatuh-jatuh bisa direstrukturisasi lagi. Dan ini yang perlu dicatat, kami minta bahwa restrukturisasi yang dilakukan, yang berulang ini, jangan diberi beban tambahan biaya-biaya yang tidak seperti kondisi normal. Yang kedua, kami siap, OJK, akan memberikan kemudahan bagi kredit kendaraan bermotor termasuk mobil dan rumah. Karena apa? Pengungkit ekonomi setelah orang bekerja nanti, itu pasti membutuhkan motor, membutuhkan rumah. Mungkin level yang menengah membutuhkan mobil. Di samping itu, di antaranya untuk mendukung adanya lembaga pengelola investasi atau software belpan, kami akan memberikan status souring. Nah, kami juga akan memperluas dan mendorong untuk akses masyarakat, terutama PUR, dengan PUR yang klaster, dengan mudah. Dan juga nanti tentunya ini kalau sudah melalui klaster, jaminan tidak menjadi sangat penting, karena sudah ada off-taker-nya. Ke MKN kita dorong makin kompetitif. Kita ajak mereka adaptif, kerjasama dengan e-commerce, kemudian membangun kolaborasi, membangun entrepreneur, belajar marketing baru. Ini kita buat ke-working space yang mereka kemudian bisa sharing. Saya kurang modal, ngobrol, kami teruskan ke OJK, ke perbankan. Dan tadi, bank-bank daerah yang juga mendapatkan bantuan, Alhamdulillah kita masih bisa tumbuh, sehingga data dari Pak Wimbo tadi menjadi pendatang. Sedikit dong, optimis gitu ya. Maka ini kita ajak mereka, yuk beradaptasi, yuk. Jualannya nggak dipikir jalan lagi, sekarang online. Terus kemudian kamu mesti kenal sekarang dengan marketplace-marketplace yang sudah uniform. Mereka kami ajak, suruh datang, ngobrol, ngelatih, sharing, bisa namanya co-work gitu, kita fasilitasi, dan seterusnya. Jadi kolaborasi inilah menjadi penting.